Hai guys, gue Ordi, Kreator Ordi, kali ini gue akan bikin suatu tutorial lah mungkin tentang header karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gak terjawab dari penjelasan teknikal yang ada di sosial media kita atau di website kita untuk penjelasan artikel teknikal, nanti gue kasih linknya ya buat di website, itu lengkap banget dari ngeresain exhaust, ukuran piping, pemilihan header, typical muffler sesuai dengan performa dan kebutuhannya kita, bisa di mix match disitu kalau kita memahami apa yang kita pelajari dari artikel itu, cukup detail gue jelasinnya sekarang mau kasih simple, header, header itu orang suka bingung nih, ada header dua tipe yang kita kenal, oh itu bumi itu header header 41 atau 421 yang harus dipakai, kadang-kadang orang suka bingung kita jelasin, ini 41 ya, karena dia ada 4, itu 2, 3, 4, bergabung menjadi 1, 41 nah ini, 4, 2, 1 buat mesin 4 silinder itu ada 1, 1, 2, 3, 4, 2, ya, 4, 2, terus terakhir gabung jadi 1, 4, 2, 1 nah, bingung ya kadang-kadang milih, harus dipakai 41 atau 42 simpelnya gini, header 41 itu mengoptimalkan power di top RPM atau higher RPM pada umumnya sedangkan 421, dia ambil kelebihan lagi kuat torsi di low and medium RPM tapi kan bukan berarti di RPM atasnya gak ada power, yang 421 enggak, power tetap ada tapi tidak se-optimum 41 sedangkan 421, RPM bawahnya, torsinya itu lebih optimum daripada yang 41 kalau kayak gitu, bisa ngerti dong kebutuhannya seperti apa kenapa gue sangat saranin, mobil yang torsinya belet biasanya itu 1500 cc ke bawah 1500 cc ke bawah itu biasanya kita tekan dari RPM bawah boom power itu ngedeng dulu nunggu, dia naik ke atas itulah gue kasih 421 supaya pada saat RPM bawah ditekan, deng spontan dia naik gitu gitu juga buat mobil-mobil yang biasanya yang torsinya udah gede misalnya SD low atau R1600 kates lah dia tekan gas sedikit spontan, torsinya udah naik oh kita ambil aja lah RPM atasnya supaya lebih powerful kita pakein 41, lebih kayak gitu ya penjelasan detailnya ada di website, linknya nanti gue kasih pemilihan header 41 dan 421 tapi basicnya itu dulu kenapa pula mobil metik kebanyakan kita kasihnya 421 kalau mobil manual dia mau jalan kan pasti kita bisa mainin RPM naikin dulu 3000 baru kita buka kopling tekan gas otomatis RPM bawahnya bisa kita akalin dengan mainin kopling tanpa kita sadari kita ngelakuin itu udah secara daily di mobil manual tapi kalau mobil metik mana ada koplingnya gimana kita cara ngakalin RPM mau lari langsung ke atas tanpa beban apa namanya torquio converternya itu udah ngelak dari RPM taruh 1500 atau 2500 RPM dia udah ngebawa beban mobil dari RPM serendah itu otomatis itu mobil metik butuh banget dong porsi di RPM rendah itulah kenapa pilih kita pilihin 421 tapi gak semua pasien suka keadaan seperti itu cuma kita jelasin dulu nih loh sisi dasar kebutuhan mobilnya seperti apa ada juga yang orang mobil yang metik cuman bodo amat gue gak mikirin stop and go nya yang penting gue ditol mau gila-gilaan top speed nah ada juga yang kayak gitu pake lah 41 ada juga yang mobil harian metik eh manual-manual tapi fokusnya dia aduh gue tuh banyak nanjar ke atas gunung lewatin puncak rute gue Jakarta-Bandung tapi lewat puncak 421 kita rekomennya kenapa? karena dia butuh torsi ya udah kebayang kan gambarannya kan 421 seperti apa dia ngasilin torsi yang oke di RPM low mid dan torsi yang power yang cukup di RPM atas sedangkan kalau 41 torsi low dan mid nya tidak segokil kalau 421 tapi RPM atasnya bengis gila-gilaan gitu kalau udah jelas disitu untuk konsul yang lebih lanjut lagi hubungin aja nanti agent-agent ORD yang ada di social media ada link-link whatsapp yang terkita kasih free konsultasi mau nanya-nanya apapun free bebas ke semua agent ORD oke salam performa dan kencang boleh tapi kudu tetap iri pake ORD sales terus 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 selamat menikmati